Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini Untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami Melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami Supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, amin Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke 7-12 Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke 18-21 Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah dan mengenal Allah Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling mengasihi Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan barang siapa takut Ia tidak sempurna di dalam kasih Kita mengasihi Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita Jikalau seorang berkata Aku mengasihi Allah Dan ia membenci saudaranya Maka ia adalah pendusta Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya Tidak mungkin mengasihi Allah Yang tidak dilihatnya Dan perintah ini kita terima dari dia Barang siapa mengasihi Allah Ia harus juga mengasihi saudaranya Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20 Kita mengasihi Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita Jikalau seorang berkata Aku mengasihi Allah Dan ia membenci saudaranya Maka ia adalah pendusta Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya Tidak mungkin mengasihi Allah Yang tidak dilihatnya Judul renungan kita hari ini adalah Kita bahagia saat memberi Ditulis oleh Leslie Kohl Sahabat suara kasih Ketika Elsie menderita kanker Ia sudah siap pulang ke surga untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Namun Elsie kemudian sembuh Tetapi penyakit itu membuatnya tidak lagi bisa berjalan Dan ia pun bertanya-tanya Mengapa Allah menyelamatkan nyawanya Ia bertanya kepada Tuhan Kebaikan apa yang dapat ku lakukan Aku tidak punya banyak uang atau keterampilan Dan aku juga tidak bisa berjalan Bagaimana aku bisa berguna bagimu Kemudian Elsie menemukan cara-cara kecil dan sederhana Untuk melayani orang lain Terutama para asisten rumah tangga yang adalah pekerja migran Ia membelikan mereka makanan Atau memberi mereka sedikit uang setiap kali bertemu dengan mereka Uang pemberiannya memang kecil Tetapi sangat membantu memenuhi kebutuhan para pekerja itu Saat melakukan itu semua Elsie mengalami bagaimana Allah menyediakan kebutuhannya sendiri Teman-teman dan kerabat memberinya sejumlah hadiah dan uang Dan itulah yang ia pakai untuk memberkati orang lain Saat Elsie menceritakan kisahnya Saya pun terpikir bahwa sebenarnya ia sedang mempraktikan perintah Untuk saling mengasihi di 1 Yohanes 4 ayat 19 Kita mengasihi Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita Serta kebenaran dalam kisah para Rasul 20 ayat 35 Yang mengingatkan kita bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima Sahabat suara kasih Apa yang telah Anda terima dari Allah Bagaimana Anda dapat menguatkan seseorang Dengan cara yang sederhana tetapi penuh arti hari ini Marilah kita renungkan Elsie memberi karena ia telah menerima Dan kemudian dikuatkan oleh tindakannya itu Yang dibutuhkan darinya hanyalah hati yang penuh kasih dan rasa syukur Serta kesediaan untuk membagikan apa yang ia miliki Miliknya itu juga dilipat gandakan Allah Dalam siklus memberi dan menerima yang indah Marilah memohon kepada Allah Agar dia memberi kita hati yang penuh syukur Dan rela memberi seturut dengan pimpinannya Bapak, terima kasih atas segala pemberianmu dalam hidup kami Berilah kami hati yang mengasihi sesama Sebagaimana Engkau telah mengasihi kami Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan Penyertaan Dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin Terima kasih Selamat menikmati